kalau yang perempuan misalnya baju atau tas kalau tas-tas artis yang sampai macamnya Louis Vuitton atau misalnya Hermes itu sudah berapa ratus tahun mereknya ya, bukan tasnya bukan tas berarti tasnya si hari ini yang dipakai warna ungu itu umurnya sudah 100 tahun ya? enggak, maksudnya perusahaan itu berdiri oke nah sekarang lanjut ke slide nomor 5 sini terlihat ya kegiatan utama manajer keuangan ini dia nih, manajer keuangan yang di tengah ya kan, ini yang aktifa perusahaan ini pasar keuangan oke, terus kalau panah 1 ini berarti masuk ke dalam masuk ke dalam artinya pasar keuangan berarti ada dana yang masuk ke dalam perusahaan dari mana didapatnya? dari pasar keuangan tadi dari surat obligasi atau saham penjualan saham atau obligasi disinilah terjadinya obligasi di pasar keuangan ketika sudah ada deal-dealan ya kan, sudah oke melakukan transaksi di pasar keuangan maka uangnya masuk bukan diterima manajer keuangan ya maksudnya dikelola kalau menerima sih itu ada prosesnya ada trader ada pialang ada broker ada segala macamnya ada bap-bap dan segala macamnya masuk rekening bank bank masuk segala macam cinta tangan pakai direktur, CEO dan lain-lain hal sebagainya lah pokoknya tapi yang mengelola sih bagian keuangan oke, uang sudah masuk lalu selanjutnya ada panah yang kedua panah kedua itu maksudnya akan diputar menjadi aktifa perusahaan aktifa perusahaan itu banyak ya dari mulai aktifa lancar sampai aktifa tetap aktifa lancar apa aja? ada kas ada sekuritas ada apalagi persediaan ada piutang itu yang paling-paling poin penting itu adalah aktifa perusahaan aktifa yang tetap aktifa jangka panjang itu ada tanah ada gedung ya kan ada patent oh patent aktifa tidak berwujud sorry maaf ya kan kayak gitu loh nah itu kan itu bisa diputar bisa dibeli persediaan tadi itu persediaan tadi yang buat apa tadi produksi ya itu harus di persediaan disinilah dia letaknya nih mau beli bahan mentah disini letaknya nih aktifa perusahaan oke udah dibeli nih dibagi-bagilah ya disribusinya misalnya dapet duit 100 juta dari pasar keuangan dengan cara misalnya menerbitkan surat utang masuk dikelola manajer keuangan ternyata misalnya 5 juta untuk kas dari 100 juta nya dibagi-bagi terus 15 juta untuk sewa gedung oke terus nanti misalnya 20 juta untuk beli persediaan untuk beli produksi oke terus apa lagi ternyata persediaan ada piutang juga ketika kita sudah jadi barang jadi ternyata ada orang membeli secara kredit secara nilainya berapa sekian nah itulah ini yang mengatur nih manajer keuangan untuk aktifa perusahaan nah sudah jelas semuanya ketika dijual nih ini panah ketiga tuh artinya uangnya keluar lagi uang keluar lagi itu berarti dalam bentuk penjualan ya kan jual produksi terus nanti apalagi nih kita misalnya memberikan jasa namanya kita perusahaan tuh gak selalu produksi ya bisa juga dalam bentuk jasa servis dan jasa kalau hotel tuh apa servis apa produk apa servis servis ya pelayanan salon itu apa produk apa apa servis servis salon tuh servis ya kan salon kan dia jual jasa mbak-mbak nih masuk ke salon masuknya muka asli begitu keluar nanti muka artis korea ya kan cetar membahana pokoknya aduhailah ya wajahnya pokoknya bisa bikin pacar itu kesem-sem gak tidur 7 hari 7 malam ya kan terbayang-bayang wajahnya aja kan sambil tidur sambil cuci motor ya kan sambil ngecek hp back bangun tidur mau tidur lagi sambil motong bawang terus sambil ngulek sambal sambil goreng bakwan pokoknya kebayang si mbak-mbak itu aja karena mbak-mbak itu baru dari salon misalnya salon apa ya namanya gemericik senandung membahana nama salonnya begitu keluar cantik banget itu berarti kan jasa kan jasa membuat seorang menjadi cantik nah itu berarti salon jasa kalau hotel juga jasa ya kan apa lagi yang memberikan jasa kayak tempat hiburan tempat hiburan berarti bukan yang karaoke itu jasa loh itu karaoke itu gak produk emang kita keluar bawa mic enggak kan mic kan itu punya karaoke-nya emang kita keluar bawa tv-nya enggak kan itu kan punya inventari si karaoke kita keluar merasa lebih senang aduh lebih relax ya akhirnya gitu saya bisa mengeluarkan skill saya dalam bernyanyi saya itu memang luar biasa suara saya ya kan setelah kelar satu lagu keluar skornya misalnya mbak siapa misalnya mbak sugeng ya kan mbak koncowati dapat nilainya berapa sekorang habis bernyanyi itu kan juga bisa dilihat namanya relax kan atau tempat karaoke atau misalnya kita ke tempat hiburan ke amusement park kayak misalnya Taiwan itu dimana sih Jan Fusan naik roller coaster itu kan mengacu kepada adrenalin itu kan berarti jasa sebentar ya ada panggilan telepon terima kasih terima kasih Terima kasih.